Cap Gomeh Manado, Sulawesi Utara berlangsung meriah pada Sabtu 24 Februari 2024. Sebanyak 11 tangsin dari 9 klenteng mampu menghibur ribuan warga Manado dengan atraksi mendebarkan seperti mengiris lidah dengan pedang atau menusuk dengan tombak. Cap Gomeh Manado juga menampilkan harmonisasi budaya dengan ikut sertanya budaya suku-suku di Sulut dan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Arthur Rompis, silakan untuk laporan lengkapnya. Kelas tangsin yang beraksi dalam Cap Gomeh kemarin dan para tangsin ini yang menjadi fokus dalam kegiatan tersebut memamerkan sejumlah atraksi yang mendebarkan seperti mengiris lidah maupun dengan pedang untuk menusukkan pipi dengan benda-benda tajam. Jadi atraksi tersebut itu merupakan salah satu ritual dari umat Buddha Tridharma di Kota Manado di mana Cap Gomeh jika dikelar di jalan raya itu dipercaya bisa membawa pertanian bagi Kota Manado. Dan untuk tahun ini Cap Gomeh berlangsung ke meriah karena diikuti oleh kelenteng Ban Hin Kiong yang merupakan kelenteng tertua di Manado. Jadi ikut sertanya kelenteng Ban Hin Kiong ini membuat suasana Cap Gomeh menjadi sangat meriah di mana sudah sekitar 4 tahun kelenteng Ban Hin Kiong ini tidak mengikuti Cap Gomeh di jalan raya. Dan tribuners, kegiatan ini juga disaksikan oleh ribuan turis dari Nusantara maupun juga ada yang dari Manusia Negara. Dan salah satu pesan penting dalam perayaan Cap Gomeh ini adalah harmoni saling menjaga tali silat perahpi karena di dalam Cap Gomeh ini juga menampilkan harmonisasi kebudayaan antara kebudayaan Tiongkok dengan kebudayaan di Sulawesi Utara dan juga Indonesia. Demikian Adil. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertukas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.